Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Ombos dalam acara Ombos TV. Pada kesempatan kali ini, Ombos akan mengajak kalian melihat sebuah mobil yang sangat terjangkau, cocok untuk menjadi mobil pertama kalian. Sebuah mobil compact crossover dari BMW. Dia adalah sebuah BMW X1 S-Drive 18i. Mobilnya lucu, imut, keren, lega, lumayan kencang, lumayan efisien. Dan pokoknya mantep deh, cocok bakal mobil harian kalian. Buat kalian yang lagi nyari compact crossover atau compact SUV, yuk simak terus video ini sampai selesai, supaya kalian tidak ketinggalan semua detail-detail kelebihan dan kekurangan dari BMW X1 yang akan Ombos ulas kali ini. Buat kalian yang pertama kali mampir ke Ombos TV, Ombos ucapkan selamat datang, makasih udah klik video ini, semoga kalian suka. Buat kalian yang udah sering mampir ke Ombos TV, makasih banget. Jangan lupa selalu bantu like, share, dan subscribe, sehingga Ombos TV bisa semakin berkembang. Buat kalian yang belum follow Instagram Ombos, di-follow ya, jangan lupa Instagram Ombos at Ascenti, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Ombos. Yuk, sekarang mari kita lanjutin videonya. Ombos ucapkan, selamat menonton. Nah, ini dia mobilnya. BMW X1 S-Drive 18i. Warnanya alpine white dengan interiornya black. Sebuah kombinasi warna yang sangat aman. Very, very safe and ideal. Color combination for most. Kita puterin dulu sekali, baru ntar kita lihat detailnya ya. Lucu ya, mobilnya. Kalau X1 yang dulu kan yang awal-awal banget, yang generasi pertama, bentuknya masih kurang proporsional. Nah, mulai yang ini udah mulai proporsional nih. Proporsinya bagus, jadi kita sebut dia proporsional. Kodenya F48. Yuk, kita lihat atu-atu dari depan. Tada! Kita lihat dulu, yang paling nampak keren grillnya. Tuh, grillnya gede banget. Jadi dia kayak takut nggak diakuin BMW gitu, biar punya simbol desain yang kuat, tegas. Grillnya, hidungnya gede. Tapi om sih suka, lucu. Tuh, hidungnya. Foglampnya ada di situ. Pempernya kayak gini, ada aksen warna satin silvernya, supaya nggak monoton, keren. Ada plastik-plastik hitamnya juga. Ada aksen-aksen satin silver, hitam. Sama ya putih mobilnya ya. Jadi oke lah, keren. Hidungnya sih om, suka. Nggak sampe gede banget. Tapi cukup gede, sehingga mempertegas desain language dari mobil ini. Logo BMW seperti biasa, harus ada. Lampunya juga ciamik. Wuh, lampunya keren. DRL, bla bla bla, udah lengkap. LED, LED-an. Sip. Keren. Kap mesin. Nah, ini ada guratan gini nih. Keren gagah. Cakep kap mesinnya. Biarpun kap mesinnya nggak gede, tapi terlihat gagah. Nih, gitu. Vender, sparkboard. Ada crease-nya dari sini, yang terus sampai ke belakang tuh. Shoot. Sampai ke waistline belakang. Keren sih. Nice. Di sini juga ada, seperti crossover-crossoveran gitu, biasa ada kayak plastik-plastiknya gitu deh, biar gagah ya. Pelek juga deh keren. Ring 18 nih. Oh. Keren kan pelaknya. Cakep. Kita mundur dikit, biar kelihatan. Remnya juga cukup gede. Mumpuni banget. Nice. Side skirt samping juga keren. Ada aksen-aksen satin silver juga. Keren. Silhouette mobil dari samping sangat keren. Ada kayak buat, dia punya, taruh roof rack gitu kali ya. Keren deh pokoknya. Pintunya juga keren. Ada logonya sini. S-drive. 18i. S-drive berarti dia, tidak four-wheel drive, tidak AWD, tapi penggerak roda depan kalau di mobil ini. 18i, dalam konteks mobil ini, menggunakan mesin 1500 cc, tiga silinder turbo. Atapnya yang keren loh panoramiknya. Hampir saat atap. Untuk sebuah mobil kecil sih, panoramiknya gede banget. Hampir saat atap deh soalnya. Keren. Ini ada syakvin antena. Terus ini ada, kayak krum-kruman gitu deh. Keren. Aisy suka krum. Aisy juga suka item, tapi Aisy juga suka krum. Jadi for me, krum or item tergantung mobil, tidak ada masalah. Velg belakang, keren. Remnya juga udah mumpuni. Diss breaknya cakep. Terus kita ke sini. Kita lihat. X1. Tampilan tongkrongan dari sini keren. Tidak agak prakasa. Stunznya dapet. Velg kalau mau, digedein lagi, dilebarin, digedein dikit. Satu inci naikin, lebarin. Keren nih. Lampu belakang. Kayak BBX5 ya. Ini X1 logonya. Logo BMW lagi. Wiper. Di sini ada roof spoiler. Ini keren ada permainan warna piano black. Putih. Cakep. Bumper belakang kayak gini. Nalpotnya sebelah di kiri aja. Gak stereo berarti deh. Kalau kayak speker sebelah berarti mono. Nalpotnya masih mono. Belum stereo. Hehehe. Cakep ya. Oke lah. Mobilnya compact. Tapi dalamnya lega loh. Surprisingly mobil ini dalamnya lega banget. Enak. Jadi kagak cempit dalamnya gitu. Sekarang kita masuk ke dalam. Kita lihat. Kayak gimana dalamnya. Pasti kalian ada penasaran kan. Let's go. Nah sekarang kita buka pintunya. Ini masih harus dipencet. Pake remotif gitu loh. Bisa kita bisa buka. Kalau kita udah unlock. Do trim. Rapi. Karet-karetnya. Rapi itu ada bludru-bludru-nya. Ini ada aksen-aksen wood panel yang siamik. Ini Ngedoft gitu apa ya. Bertekstur. Mantep. Joltrimnya keren. Sini ada Hituan BMW. Jog-jog udah Full electric memory. Dalamnya hitam. Hitam dan Atasnya warnanya putih. Keren. Terus karena kita lihat sininya. Joltrim belakang juga. Sama keren nih. Belakang juga lega. Nice. Yuk sekarang kita nyalain. Kita cobain. Kayak gimana. Nyalain mesinnya suaranya kayak gimana. Buat nyalain mesin tinggal kantongin kunci. Injek rem. Kayak biasa sih tuh. Sama pencet tombol ini. Maka mobil akan segera menyala. Dengan Chime. Suara Chime. Bell. Has. BMW. Yuk kita lihat dulu sekarang udah disini. Ini tombol lock unlock disini ya. Power window biasa disini. Terus disini. Perlampu-lampuan tuh as you can see. Nih perlampu-lampuan. Bla bla bla. Ini wood panel sama silver silver. Keren. Ini agak keras plastiknya. Karena wajar. Karena ini entry level dari BMW. Ini juga masih agak kecil nih. Dia punya monitor MID-nya. Eh kok MID-nya. Agak kecil. Tapi oke. Terlihat jelas disini ada ambient light. Ambient light nih. Bisa digantikan dia warna. Cukup oke untuk mobil-mobil yang gak terlalu mahal. AC dual zone. Mantep. Auto dual zone. Keren. Ini ada kayak stitching-stitching bahan-bahan soft touch gitu ya. Jadi kalau kita pegang mewah. Matic. 6 speed. Masih yang model greg-greg-greg-greg gitu. Belum yang kayak joystick. Disini ada drive mode. Spot echo pro gitu. Parking brake elektrik. I-drive controller. Setir palang tiga keren. Bulk-bulk gitu cabai-cabai ya like it. Ini multi function. Terus disini speedometernya kayak gitu. MID-nya ada di tengah. Kecil-kecil gitu. Emote. Tapi informatif. Terus pion tengah kayak gini. Ini bakal buka tutup panoramik. Jadi ini semuanya bisa dibuka. Tunggu tombol ini. Gede banget panoramiknya. Tuh. Gede banget. Tutup lagi. Sekali nama blue drone-nya tuh. Kita tutup. Langsung ketutup. Biasa sih kita buka blue drone-nya ini. Supaya kita bisa menikmati cahaya yang masuk. Jok-jok. Jok-joknya juga bagus. Stitching-stitching-nya rapi. Ada kayak perforated-nya gitu ya. Juga spot seat nih. Ini ada giniannya. Pinggirannya juga kupingnya udah. Bolsternya keren. Tuh. Mantep. Nice. 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 Laci. Amres. Ada lacinya juga. Itu biasa dia ada cup holder gitu-gitu. Bisa buat ngecas-ngecas juga. Bisa buat telah-telah HP atau minuman sih itu. Nice. Keren. Posisi mengemudi. Enak. Ergonomis. Setir. Tilt telescopic. Joknya juga udah elektrik. Blah-blah-blah. Very nice. Memory seat. Cakep. Oke. Sekarang kita lihat yuk. Duduk di belakang kayak gimana. Buka pintu belakang. Set. Bukanya lumayan gede. Lumayan. Jadi masuknya gampang. Gitu masuk. Nah. Sekarang kita udah di belakang. Ini posisi. My driving position. I'm 170 cm. As you can see. Tling. Masih jauh banget. Lega banget. Lightroom-nya. Terus kalau mau lihat headroom-nya. Kita kasih unjuk ya. Mana. Tuh masih. Masih gede segini. Mantep. Enak. Airy. Tuh kacanya gede-gede. Terus di atasnya kalau kita lihat ada panoramik-nya. Gede banget. Aduh. Oh kan. Terang. Mantep ya. Cakep. Enak banget sini. Agak. Nice. Kita lihat lagi bagian lainnya. Nih. Ini view dari belakang ke depan. Panoramik make the difference ya. Jadi airy banget. Di sini juga ada ventilasi AC. Itu bisa dibuka tutup. Jadi adem. Mantep. Joke-nya juga keren belakangnya tuh. Kayak ada. Kayak recaro-recaroan gitu. Kayak joke racing. Mantep. Joke-nya juga semua mantep. Nice. Juga semuanya. Good quality material. Bisa buat bertiga. Karena ini ada headrest-nya. Terus ada seat belt-nya. Enak. Sangat cocok nih. Untuk bawa keluarga. Karena lega banget. Dan juga untuk bertiga nih. Masih bisa. Oke lah. Bisa berlima nih mobil. Berempat ideal. Berlima. Tergantung orang yang duduk di belakang. Tapi masing bisa. Masing memadai. Kalau menurut omos. Bagaimana dengan bagasinya? Yuk. Mari kita intip sekarang. Bagasinya. Bakal buka bagasi. Tinggal kita kantungin kunci. Terus. Udah power back door. Bagasinya naik. Kita bisa ngintip ke dalam. Jadi ini. Bagasinya gede. Ini ada parcel shelf-nya. Which is. Bisa dicopot. Kalau memang mau dicopot. Kalau misalkan mau dipakai. Bisa dipakai. Nice. Terus dia punya material bagasi. Semuanya halus. Sangat. Eksklusif. Gede juga ke dalam. Buat bawa-bawa barang. Itu juga korsinya bisa. Korsi baris keduanya bisa ditekuk. Kalau mau bawa barang yang gede dan panjang. Ini juga ada protektornya. Jadi kalau kita mau. Keluar masukin barang. Agak baret. Gede sih. Bukaannya juga gede tuh. Untuk mobil compact gini. Yang dimensinya kecil. Bagasinya gede. Keren. Fungsional banget. Jadi. Tick all the right boxes. Bagasi gede. Mantep. Tuh ada. Power outlet tuh. Ini banget buat ngelipat juga bisa disini. Senderannya. Keren kan? Jadi ada tombol-tombolnya. Kalau mau ngelipat tinggal dicip. Terus disini juga bisa dicip. Cakep. Oke. Bagasi no complain. Sekarang kita lihat mesin ini yuk. Buat nutup. Disini tombolnya. Oke. Kita ngintip mesinnya. Buat buka kap mesin. Kita tarik tuasnya dua kali. Dari situ. Gak tau kenapa dua kali. Biar aman kali. Kalau sekali. Jadi belum terbuka. Takutnya orang salah pencet. Oke. Kita lihat dulu. Kap mesinnya kayak gini. Udah dicet. Ada perdam-perdamnya. Yang unique sininya dong. Dadadadada. Wuh. Mantep gak tuh. Nih. Mesinnya kayak gini. Gak gitu gede ruang mesinnya. Karena mobilnya kecil. Tapi yang penting. Dadadadada. Dia memuat mesin ini. Ini mesin cukup mumpuni. Cukup menyenangkan. Dia ini mesin 1500 cc. Tiga silinder. Iya gak salah denger. Tiga silinder. Benar. Tapi turbo. Anaganya. 141 HP dengan torsi 220 Nm berpenggerak roda depan dan bertransmisi otomatis 6 speed gimana ruang mesinnya berantakan cukup rapi lumayan give me your comments ya tulis menurut kalian gimana mobil X1 sebenarnya pake mesin 1500 cc 3 sirinder tuh kekecilan gak sih nah boleh ya terkasih komenmu kita tunggu komen-komennya yang lucu-lucu juga boleh yang nyeleneh juga boleh oke sekarang mari kita tutup mesinnya tekan mesinnya udah pake pegas jadi one handed operation kita tutup dulu terus sekarang kita geber-geber X1 ini sambil kita coba performanya dan seperti apa sih driving impressionnya let's go yuk sekarang kita muter-muter naik BMW X1 S-Drive 18i ini kita bahas satu-satu mulai dari mesinnya mobil ini menggunakan mesin 1500 cc bensin 3 sirinder turbo charge menghasilkan tenaga 141 hp dengan torsi 220 newton meter berpenggerak roda depan transmisinya metik 6 speed akselerasi 0-100 km per jam 9 detikan performa tidak spektakuler tapi cukup mobilnya gak gitu gede terus ya cukup efisien gitu ya cocok lah buat city driving itu enak di highway juga enak mesinnya mirip dengan mini cooper yang sebenarnya mobil ini bukan cuma mesinnya sasis sama mesinnya mirip sama mini cooper era dia tapi yang bukan S ya mesinnya yang mini cooper biasa tuh nah kurang lebih performanya mirip-mirip oke sekarang kita bahas mengenai kelebihan mobil ini apa sih apa sih orang yang beli X1 nomor 1 orang yang baru pertama kali mau punya BMW cocok beli mobil ini nomor 2 orang yang suka crossover karena jalanan di Indonesia gak semuanya bagus jadi kalau naik crossover tuh lebih aman gitu rasanya kita bisa kemana-mana gitu ya jadi safety gitu di jalan terus buat semua orang yang suka mobil compact karena mobilnya ini kecil kecil efisien tapi dalamnya cukup gede bagasi juga cukup lapa jadi cocok lah buat mahasiswa mahasiswi bapak-bapak ibu-ibu hampir semua orang sih cocok naik mobil ini ya karena memang mobil ini sangat praktikal untuk dipakai sehari-hari di perkotaan posisi mengemudi juga enak banget very nice kacanya juga gede-gede tapi juga gede jadi very airy di dalam lega gitu ya sangat luas dan sangat menyenangkan untuk berkendara menggunakan mobil ini kita betot coba dikit ya jalan sepi masukin spot ya gitu deh tarikannya tarikannya standar aja konsumsi BBM cukup ya rata-rata bisa 1.14 1.13 kerbutuh kombinasi ya lumayan lah ya lumayan nice love it and then dia punya rem wah rem enak remnya sangat enak sangat mumpuni feel pedalnya pun asik nice lalu dia punya handling enak sirius BMW very fun to drive bantingan agak keras tapi tidak sampai keras banget tapi agak cukup keras NVH gak begitu bagus suara ban suara luar agak masuk-masuk tuh seperti kalian bisa denger rrrrrr gitu ya apakah ada garabannya apakah gara-gara memang kayaknya emang kurang kedap banget sih mobil gak begitu kedap banget maksudnya bukan kurang kedap banget kurang begitu kedap nah itu kata-katanya other than that oke ngebut di tol pernah bawa 150 km per jam stabil cuman emang mesinnya gak kenceng-kenceng banget SIC jadi perlu waktu untuk bisa mencapai dia punya kecepatan yang tinggi di tol asal sabar sih lebih enak mobil ini performanya cukup lah cukup boyo gitu kayak jaman dulu kita naik mungkin mobil-mobil jaman dulu itu enggak lah cuman ya memang pas-pasan aja gitu pas-pasan terus dia punya posisi mengebuli enak banget moncongnya kecil kelihatan kaca-kacanya gede belakang-belakang lihat kaca semua kayaknya cakep ya enak banget mobil catap tuh belok juga enak metiknya pintar banget kagak tapi oke kita betul ini rolling start gitu deh bunyi mesinnya enggak jelek sih cuman ya enggak terlalu respi-respi gitu tapi ini ada 100 kenceng juga nice feel good lah naik miscar feel good mending tenang terus kita belajar sabar enggak arogan di jalan karena mobilnya enggak cucuk arogan mobilnya cucuk ya kalem-kalem kayak smart-smart gitu nyetirnya oh iya sound system suara standar connectivity lumayan maksudnya ada bluetooth-bluet gitu gitu oke terus material jok juga lumayan enak duduk posisi enak joknya agak semi semi-bucket gitu cukup oke cabinnya very value for money lah kalau menurut omnya mobil ini ya value for money nice terus dia punya kelebihan lagi dari mobil ini bentuknya udah keren enggak kayak X1 yang sebelumnya yang agak kurang keren ini udah cukup keren jadi udah udah nice gitu bentuknya jadi udah bener-bener menyenangkan untuk di kendarai sehari-hari di jalan juga keren enggak retro gitu bentuk yang lama-lama kan agak aneh ini udah proper kayak crossover kayak SUV-like enggak kayak dulu mesin model-modelannya agak nanggung gitu kayak istet tapi agak tinggi gitu kalau ini udah proper nice car overall sangat recommended X1 saingannya dia GLA di Mercedes-Benz Audi Q Q Q1 berarti harusnya ya Q1 ya saingannya gitu-gitu kalau dari Jepang ya enggak ada saingan sih kalau di Jepang beda ya Europe ya Europe Jepangnya Jepang tapi ya untuk mobil Europe X1 menurut om paling recommended GLA juga enak cuman ini kabinnya lebih gede GLA airnya dia agak sempit entah mengapa kabinnya kayak sempit deh gitu kalau ini enak-lega ini juga headroom segala macem very nice good job BMW X1 F48 recommended sayangnya di Indonesia kayaknya masuknya yang kenceng banget nggak deh itu kan di mobil kalau ada versi kenceng banget ya pasti si Yahoo itu mobilnya kecil ada mesin yang gedenya gitu pasti bener-bener fun to drive tapi ya dengan S-Drive 18i juga cukup sih oh ya kalau mau irit kita bisa nih ada mode berkentarnya ada tiga Sport terus Comfort sama Eco Pro nah kalau Eco Pro irit banget gasnya bukan jadi lemot jadi irit BBM gitu biasanya sih di normal kalau mau normal-normal ya karena kalau di Eco Pro kadang-kadang agak terlalu lemot gitu bagi sebagian orang di Sport ada pendudutan jadi ya kita taruh di normal aja deh terus mode berkendara itu aja yang lain-lain kelengkapan tapi ini ambient-ambient light itu ada cukup lengkap nih ini X1 yang paling top of the line ya jadi dulu dia ada beberapa trim level ini yang paling tinggi pada eranya nice setiap ribu enak nih bentuknya enak bentuknya cakep 3 spoke gitu terus di genggarnya juga enak gendut-gendut khas BMW gitu chunky-chunky gitu chunky hehehe chunky bukan kata-kata tapi chubby yang cocok setiap iya pokoknya gitu deh enak oke 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 makasih banget buat semua yang udah nonton dari awal sampai akhir kalau ada yang lupa dibahas ada yang masih mau ditanyain silahkan tulis di kolom komentar kalau video ini kalian suka nontonnya dan seneng tolong di like jangan lupa di share ke teman-teman onboss.tv biar pada tau jangan lupa yang belum subscribe tolong di subscribe biar kita makin seneng buat yang belum follow instagram boleh follow instagram omboss atasjenti supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari omboss oke terima kasih banyak sampai jumpa di video selanjutnya dan Tuhan berkati sub indo by broth3rmax